Apa namanya, kaitan dengan misalnya nih, kita kan nggak tahu nih sekarang kan Jawa Tengah juga kan Nggak cuma Jawa Tengah, hampir semua di Indonesia sedang, nggak tahu ini second wave atau gimana Kalau sampai ada penutupan lagi nih gimana nih kira-kira Halo Sobat Wisata, ketemu lagi di New Wish, New Purs Wisata masih dengan saya Agus Jukus, Kakaian Oli, Joy Man Kali ini saya kedatangan tamu dari jauh pojok sana ini, ini Mbak Galuh, maskernya buka boleh mbak? Boleh, boleh dibuka ya Insya Allah saya sudah sehat ini Ini Mbak Galuh ini kebetulan pengelola objek wisata alam ya Di Kecamatan Ngadirejo, tepatnya di Desa Tegarejo ya Itu namanya Wapit Wana Wisata Jumprit Temanggu Wisata alam Jumprit Temanggu Wisata alam bun Jumprit Temanggu Saya pikir Wana Wisata Oke, jadi di Wapit ini kan sekarang sekitar sana mulai banyak rame Mbak Galuh Jadi ada objek wisata mulai ada di atasnya Gaduh pandang, ada Sibajak segala macam kan Jadi mungkin bedalah dulu yang namanya Jumprit Pada awal-awal tahun 2010an ke atas itu kan Ya kita tahunya cuma berupa apa ya Tempat itu yang pengambilan Reksuci itu ya Tapi sekarang sudah beda Jadi pemandangan wisata di sekitar Ngadirejo ini teman-teman sudah mulai banyak bertumbuhan Titik-titik destinasi wisata yang teman-teman mungkin bisa kunjungi di sana Bahkan kalau sampai ke jalur yang ke arah Wonosobo itu sekarang pemandangnya cukup bagus ya Mungkin aspek jalannya saja yang masih perlu kita perbaiki Mbak Galuh, saya mau tanya nih beberapa tentang Wapit nih Terutama juga pada masa pandemi ini Sebenarnya di Wapit ini apa saja yang ditawarin? Setahu saya sih di sana cuma dulu bubi perkemahan waktu saya main ke sana Tapi sekarang mungkin berapa banyak ya yang ditawarkan? Ya kalau dulu itu Wapit memang bubi perkemahan akan dikelola sama Perhutani Terus kemudian kan Perhutani terus bekerja sama sama investor Terus akhirnya sekarang ada Wapit itu juga tiga pihak Jadi ada LMDH, masyarakatnya, ada Perhutani, dan ada pihak investor Nah akhirnya Wapit ini, daerah Jumret ini berkembang Terus sekarang kita ada untuk outboundnya, ada untuk tournya Terus ada F&Bnya, jadi food and beverage Buat kedainya kita juga ada Dan di kedai kita itu Kopi-kopi yang dijual di sana itu juga dari Jumret Jadi Arabikanya Masih mewasatkan masyarakat lokalnya ya Jadi Arabikanya khusus dari Jumret Iya benar Terus itu ruasan sekitar berapa hektare Mbak? Kalau yang dikelola teman-teman di Wapit Kalau yang dikelola itu ada 40 hektare Memayang ya? Iya, jadi untuk arena seperti outbound, camping ground itu Itu 6 hektare Sisanya itu kebun kopi Jadi kebun kopi itu dikelola sama masyarakat juga Terus nanti kopinya juga dari pihak Wapit yang akan beli gitu Saya pikir cuma pohon-pohon pinus saja Tapi Wapit juga banyak di sana ya Oh Arabika Arabika Terus untuk ini Mbak Galuh, selama masa pandemi ini nih Dulu kan pernah juga tutup juga ya Waktu awal-awal kita Sebelum PPKM sih Masih semacam kebijakan untuk penutupkan destinasi Selama tutup gimana nih Mbak Galuh di sana? Selama tutup tuh ya Apa ya? Kaget ya? Karena kan baru pertama kali ada Iya, hampir semua sih kaget teman-teman kan Kejadian yang sebegitu besarnya sedunia gitu Terus pertama kali ya kita kaget Awalnya tuh kita berpikirnya kayak Ah paling ini cuma penutupan sebentar Seminggu, dua minggu Masih mampu lah Masih ini Tadinya tuh teman-teman di Wapit Nggak mau dirumahkan Jadi mereka maunya Bu, boleh kita tetap kerja Cuman dari manajemennya Wapit Kita kasihan Kalau mereka kerja kita nggak ada pemasukan Kita nggak bisa gaji kan gitu Berapa orang waktu itu yang harus ditanggung di sana? Dulu ya kalau itu sekitar 20 Oh banyak juga ya 20 orang Terus akhirnya dirumahkan semua Waktu itu kita merumahkan Terus kita juga bilang Kalau misalnya seandainya di perjalanan Dapat pekerjaan atau Apa namanya Ketemu yang lebih menghasilkan Dan Wapit silahkan Kan kayak gitu Ya, karena memang waktu itu Susah juga kan kita mencari langsung Menjanjikan juga Hampir semua sektor terdampak Ya mungkin pariwisata waktu awalnya Mungkin dia nggak begitu khawatir Tapi dengan sekarang Apalagi kan Sekolah juga berhenti Apalagi kan pengunjung yang waktu itu rombongan Kan juga Menjadi berkurang sekali kan Karena sebelum pandemi itu Pengunjung utama kita itu Rata-rata outbound sekolah Iya, benar Outbound sekolah Anak-anak sekolah Jadi Mereka Kalau belajar di luarnya Mereka di Wapit Outing ya Outing yang terbuka Yang bisa buat Outbound gitu Sebenarnya kalau ini ya Teman-teman Sobat wisata Dengan Adanya Apa ya Protokol semacam ini Peluang untuk industri pariwisata Terutama di wisata alam nih Bagalu Potensinya lebih tinggi Dibandingkan wisata yang lain Jadi Kan ada nih wisata yang Dalam ruangan Seperti Ya Wana-wana Banyak kan sekarang Wana yang di Dalam ruangan Baik museum segala macam Jadi Dengan kondisi sebetulnya ini Wisata yang ada di luar Yang di Di outdoor itu Peluangnya lebih 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 terbuka Jadi kan Apa ya Pola pikir Atau pola hidup Dari masyarakat Wisatawan juga Mereka cenderung memilih Yang kewisata alam Terus Kalau Jadinya Wapit Harus persiapan Matang ini kan Sejauh ini persiapan Untuk terkait dengan Peralatan Atau prokes Yang harus dipatuhi Masyarakat Atau wisatawan Di Wapit Seperti apa Kalau misalnya Di Wapit kan Seperti yang kita tahu ya Sekarang kalau Untuk masuk ke gerbang Ke pintu utama Itu kan biasanya Ada cek suhu Ya pasti Terus biasanya Kita juga Nyediain Hand sanitizer Untuk yang gerbang awal Karena biasanya kan Kita kalau Kita modelnya kan Pakai mobil ya Masih di dalam Oh iya Jadi masuk Parkingnya di dalam Iya Kayak gitu Jadi kalau di awal itu Kita di loket Kita memang Nyediain hand sanitizer Cuman biasanya kan Pengunjung setelah turun mobil Nanti mereka baru Ada tempat cuci tangan Oh iya Dekat parking Dekat parking Kayak gitu sih Paling kayak gitu Terus kayak Masker Masker harus ya Wajib ya Di loket sediakan juga Di loket juga kita sediakan Terutama yang mungkin Agak sedikit susah Itu ketika tamunya Itu warga lokal Karena kan kalau warga lokal Mereka menganggapnya Ah Cuman ketempatan Iya kan itu jalur petani juga kan Ada petani lewat Untuk ke ladang di atas Itu kan kayaknya juga mereka Jarang yang gak Bisa mengendalikan itu kan Ya karena Kondisinya mungkin Sudah terbiasa Seperti di ladang juga Jadi biasanya kita tetap sediain Kita bagi masker gitu sih Terus untuk Kalau untuk Apa ya Persiapan kelekapan protokol Sudah tadi kan Berarti ini kan Sekarang Himbawan buat Wisatawan khususnya yang mau kewapit Kira-kira Harus apa saja Karena kan disana Orang kan kadang Taunya ya bawa masker aja Apalagi sekarang Kalau kaitan dengan Ada gak yang pendakian Melayani gak yang di jalur sana Kalau untuk Pendakian gunung kan Kalau jalurnya Kita kan masih Gada ya Gada ya Mau Rencana Dengar pada kan Jadi kan Profesnya kan kayaknya lebih ketat Sampai harus membawa bukti Kesehatan ya Karena kan dari Perhutani sendiri Waktu itu yang menerapkan itu Terus untuk yang ini Mbak Galuh Terkait dengan jam operasional Ini kan pemerintah Sedang menerapkan PPKM Mikro kan Ya memang Harus memtaati Zonasi yang Ada di dobek itu Harus berwarna minim Orang aja kita udah gak boleh Begakkan Nah kalau sekarang Dengan jam yang disetiakan Objek Kalau gak salah Sampai jam 3 ya Terus Untuk kuliner Jam 20 Di Wapit gimana Teman-teman sikapnya Kalau di Wapit itu gini ya Sebenarnya gini Tanpa Pemerintah bikin batasan Dengan Kenaikan Angka COVID Yang terus di-share Itu akan Secara otomatis Pengunjung kami juga Pasti menurun Itu udah Patternnya tuh udah Seperti itu Jadi Kalau untuk Jam buka Jam tutup Kalau kita Mau gimana lagi Kita juga harus Masih mentaati Harus mentaati Cuman yang jelas Angka kunjungan Akan turun Ketika Angka COVID naik Berarti Angka kunjungan Pasti akan turun Terus kalau Untuk prokes Kalau Menurut kita Sebagai pengelola destinasi Kita sudah ketat Tapi tetap Balik ke Masing-masing person Masing-masing orang Karena Karena kadang gini Kita sudah Mengingatkan Harus pakai masker Segala macam Tapi mereka Belum sadar Bahwa masker itu Penting Mereka nyampe Di lokasi Dibuka Seperti itu Tapi ada gak Teguran-teguran Dari pengelola Misalnya Petugas Yang ada Disiapkan Ada ya Diingatkan Itu yang harus kita Selalu ingatkan Karena memang Susah juga Apalagi Wapit kan Gak lepas Dari wisata selfie Juga Setiap pojok Buat foto Maunya kan dilepas Itu yang Kadang Mungkin dari pengelola objek Teman-teman juga Yang lain ya Harus sadar Itu memang tugas Teman-teman Di pengelola objek Untuk mengingatkan itu Karena kalau tidak Yang nanti Pengelola objek Diam Wisatawan juga Abai kan Jadinya Khawatir juga Nah terus Untuk Apa namanya Yang camping Ini gimana Mbak Galuh Katanya Di sana juga ada Camping Karena teman-teman juga Banyak kan Ada banyak objek Wisata kita Karena kita Kawasan Gunungan Teman-teman Kita jualan view Ada yang sunset Segala macam Mensikapi Untuk yang camping Mbak Galuh gimana Kalau camping itu Kan Kalau di Wapit Sebenarnya ini Sebelum pandemi pun Sudah kita terharapkan Jadi Semua yang camping itu Datanya harus lengkap Oh Berarti ada registrasi terlebih dahulu ya Ada registrasi Ada isi form Tidak asal masuk beli tiket Langsung pasang tenda Tidak boleh Jadi semua harus lengkap Datanya Jadi seandainya Ada sesuatu Terjadi Hal yang tidak kita inginkan Sudah tercatat Sudah siap semua Sampai contact personnya Jadi kalau untuk Bahkan ke penyakit Pribadi pun Terus ditulis ya Kalau di Wapit Terus Paling kita pengurangan Kapasitas tenda Jadi misalnya Kapasitas 4 Jadi untuk 2 orang Jadi kecuali Kalau kita masih ada Ini keluarga Kalau keluarga Kita masih Nggak apa-apa Kadang kan soalnya Keluarga ada anak kecilnya Ya lagi Kalau keluarga Kadang kalau mereka Keluarga Nggak deket banget Juga mereka Nggak yakin Biasanya sih Dia requestnya Pasti request Untuk tendanya Terpisah Terus untuk Apa namanya Kaitan dengan Misalnya Kita kan Nggak tahu Sekarang kan Jawa Tengah juga Nggak cuma Jawa Tengah Hampir semua Di Indonesia Sedang Nggak tahu Ini second wave Atau gimana Kalau sampai ada penutupan Lagi nih Gimana Ya kalau Penutupannya Pasti berat ya Semuanya Pasti semua destinasi Akan bilang gitu Wah berat nih Karena Ya itu banyak Orang-orang yang Tergantung kehidupannya Dari Lokasi wisata ini Ya mungkin Ketika Untuk WAPI sendiri Karena kita kan Punya FNB juga nih Katologi Karena kita punya Kedai juga Kita punya kopi Jadi Mungkin ketika Memang harus Penutupan destinasi wisata Yang akan kita galakan Adalah Kedainya gitu Karena Kita punya Ijin terbisa kan Benar Benar Gitu Cuman kalau Benar-benar Kayak teman-teman yang Jadi objeknya Bisa tutup dulu Gak apa-apa Seandainya Memang harus kan Terus Kira-kira kalau ditutup Seperti apa Kalau di kawasan WAPI Itu kan Masyarakat juga Sering Bisa masuk Bisa masuk dengan mudahnya Ada gak Kira-kira dampak negatif Atau mungkin Seandainya Beberapa objek ditutup Seperti WAPI Jadi kalau misalnya Kita lihat yang pertama kali dulu Yang dulu yang pertama kali Ditutup Terus kita gak buka semuanya Termasuk Kedainya Karyawannya juga gak buka Justru WAPI ini Malah jadi Kedua pacaran Balik lagi Kedulu Apa pintunya gak Cuma satu Terus ditutup gitu Karena pintunya WAPI ini Kita memang Untuk jalan petani Kita gak Karena wilayah perutani Yang tidak dipager langsung Jadi Malah justru Tidak terkendali Nah yang bahaya Itu sebenarnya Yang kayak gitu Karena kita gak tahu Pengunjungnya Terus mereka juga Kita gak bisa Ngecek prokesnya Kayak gitu Jadi Kalau dari WAPI Kita sih lebih senang Untuk buka Karena kita bisa mengawasi Justru kita bisa mengawasi Iya sih Kalau dari sejauh ini Pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan oleh wisatawan Biasanya apa aja Biasanya Yang gak pakai masker ya Paling banyak ya Paling banyak Jadi Kalau ngumpul-ngumpul itu Masih sering gak di WAPI Masih bisa diatasi gak Kalau ngumpul-ngumpul Kayaknya mereka juga Karena setnya sudah Kayak mejanya Jadi kursinya sudah Di set disana ya Sudah diatur Jarak antar mejanya Kayak gitu Jadi Kalau untuk Ngumpul kayaknya Enggak Dan Kalau dilihat Dan setelah pandemi Itu gak terlalu banyak sih Yang pergi piknik Biasanya paling cuma Satu keluarga Karena kita bisa lihat Kayak gitu Terus Yang terakhir nih Kalau di WAPI sendiri Triks apa sih Dibandingkan Biar buat pengalaman Teman-teman di Objek wisata yang lainnya Ada inovasi atau apa Yang ditawarkan di WAPI Yang bisa mengatasi Pada masa pandemi ini Tidak hanya Menjual view Terus kalau WAPI Supaya bisa Lebih semangat Juga ada pendapatan Lebih selama pandemi Dengan adanya Pembatasan ini Trik apa yang di WAPI Yang dilakukan Setelah adanya pandemi ini Kalau yang kita Ini kan pertama Yang FNB ya Itu jelas Itu untuk Kedainya itu pasti Akan tetap running Terus yang satunya lagi Kita itu Untuk yang di wisata Kita akhirnya Kan kita tetap berpikir Apa ya Trendnya setelah Nanti pandemi ini Apa trendnya Terus Kita baca itu Trendnya itu Mereka akan Lebih ke Jadi perjalanannya Bukan dengan skala besar Akhirnya sekarang Individual family Akhirnya sekarang Kita bikin itu Yang terbaru itu Forest bathing Jadi kita Jalan-jalan ke hutan Dengan Mandi di hutan Bawa Jadi forest bathing itu Saya tanya Mandi di hutan Pernah denger Makanya itu Seperti apa sih Forest bathing Itu istilah Dari Jepang Jadi kalau di Jepang Itu ada Shirenyoku itu Adalah jalan-jalan Di hutan Terus kan mereka Berkeringat Jadi mandi itu Karena kita Berkeringat Trekking Terus Itu untuk Healing stress Atus keringat Itu healing stress Jadi Di Wapit Kita bikin Lebih sehat Jadi pola hidup Sehatnya Ditawarkan di situ Dalam kemasan Destinasi pariwisata Tadinya mungkin Kalau di rumah Apalagi sekarang Orang harus di rumah Banyak di rumah Menjaga kesehatan Jadi berkurang juga Kalau ada objek Yang menawarkan Bisa diberikan Fasilitas untuk Jalan-jalan Seperti itu Dengan Memang niat cari keringat Tetapi disediakan Tempat yang Protokol Bagus juga itu Berarti Teman-teman di Bikisata yang lain Saya pikir bisa meniru Nanti kan Mungkin inovasi yang lain Jadi nanti yang Gimana sih Sekarang pola pikir Konsumen atau wisatawan Yang sedang Berjalan Trennya seperti apa Selama pandemi ini Harus peka Jadi biar nanti Kita bisa bertahan Tetap Ekonomi kita jalan juga Terus Tidak hanya Pasrah Jadi nanti Wisata kita juga Masih bisa kita Jalankan dengan Kondisi protokol kesehatan Dan Inovasi-inovasi Yang semakin baik Dan semakin siap tentunya Mungkin Itu Yang bisa saya Bahas dengan Bagul Kapan-kapan kita bisa Ngobrol banyak lagi Terima kasih Sudah gabung dengan Kami di New Wish Teman-teman Kita nanti akan Ketemu lagi Di kesempatan yang lain Dengan di New Wish New Perswisata Masih dengan saya Agus Cuprus Kaken Ali Jomeng